Keberhasilan Thailand dalam ajang pitch black yang diadakan di Australia telah menjadi sorotan utama dalam dunia aviasi militer. Dalam latihan yang diikuti oleh berbagai negara dengan pesawat tempur unggulan, Gripen Thailand menunjukkan kemampuannya dengan mendominasi sebagian besar skenario. Meskipun belum ada detail rinci mengenai skenario yang berhasil dimenakan oleh Gripen, banyak media telah melamporkan bahwa pesawat ini mampu mengungguli pesawat tempur buatan barat lainnya, seperti pesawat F-16 dari Lockheed Martin dan Eurofighter Typhon dari Airbus. Prestasi ini menegaskan keunggulan Gripen dalam situasi tempur yang kompleks dan menantang. Kesuksesan Gripen dalam latihan pitch black ini tidak hanya mengangkat reputasi angkatan udara Thailand, tetapi juga membawa dampak signifikan bagi SAP sebagai produsen Gripen. Prestasi ini menjadi alasan kuat bagi Thailand untuk memutuskan mengganti armada F-16 yang sudah uzur dengan Gripen varian yang lebih canggih, yaitu varian EF. Keputusan ini menggusur peluang Lockheed Martin dengan F-16 Viper yang sebelumnya dipertimbangkan sebagai pengganti. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor, Thailand akhirnya memilih untuk melanjutkan kerjasama dengan SAP yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan kapabilitas udara mereka. Keputusan Thailand untuk memilih Gripen EF bukanlah tanpa alasan. Selain performa yang luar biasa, hubungan kerjasama yang kuat antara Thailand, Amerika Serikat, dan Sweden juga memainkan terlalu penting. Thailand melihat peluang untuk mengintegrasikan sistem pertempuran yang lebih canggih yang ditawarkan oleh Gripen. Selain itu, SAP juga memberikan paket offset yang menarik yang mencakup transfer teknologi dan joint production serta peningkatan kapasitas industri pertahanan Thailand. Hal ini tentu menjadi nilai tambah yang signifikan bagi Thailand dalam memperkuat kemampuan pertahanan nasionalnya. Dan jika ini dibandingkan dengan tawaran Lockheed Martin, pihak mereka hanya akan memberikan pinjaman dengan suku bunga tinggi bagi Thailand jika mereka mau membeli F-16 Viper. Meskipun belum ada pengumuman resmi mengenai jumlah unit Gripen EF yang akan dibeli oleh Thailand, keputusan ini telah menjadi pukulan bagi Lockheed Martin. Perusahaan Amerika tersebut kini menghadapi rekor kekalahan tender terbesar di kawasan Asia Tenggara setelah sebelumnya hanya berhasil memenangkan Tenggara di Filipina. Kekalahan ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh Lockheed Martin dalam bersaing di pasar yang semakin kompetitif, terutama dengan hadirnya pesaing seperti SAP yang menawarkan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan negara-negara di kawasan tersebut. Pilihan Thailand terhadap Gripen juga mencerminkan perubahan dalam strategi pertahanan negara-negara di Asia Tenggara. Dengan meningkatnya ketegangan di kawasan, negara-negara ini mencari solusi pertahanan yang tidak hanya kuat dalam performa, tetapi juga memiliki nilai strategis jangka panjang. Thailand dengan memilih Gripen EF menunjukkan komitmennya untuk mempertahankan keunggulan udara di kawasan, sekaligus memastikan bahwa pilihan alat sistem mereka mendukung kerjasama internasional yang saling menguntungkan. Keputusan untuk mengganti F-16 dengan Gripen EF tidak hanya akan meningkatkan kemampuan operasional mereka, tetapi juga menunjukkan bahwa Thailand siap dengan menghadapi tantangan masa depan dengan alat sistem yang lebih canggih dan terintegrasi dengan baik dalam sistem pertahanan mereka. Dan di sisi lain, hal ini menjadi tanda bahwa Lockheed Martin harus berbenah jika ingin mempertahankan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara. Dari sini kita lihat Lockheed Martin memang selalu menang tender, hanya di negara sekutu Amerika Serikat saja, dan di luar itu mereka sudah mulai kalah. Bagaimana menurut kalian? Sampai ke komentar kalian di bawah. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!